Tiga pelaku kasus tabrak lari yang mengakibatkan dua sejoli, Handi Saputra dan Salsa Bila Tewas di kawasan agreg Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap. Keluarga korban mengharapkan proses hukum dilakukan secara adil, meski ketiga pelaku adalah anggota TNI. Ayah dari korban tabrak lari, Handi Saputra, yaitu Etes Hidayatullah, bersyukur pelaku kasus tabrak lari yang mengakibatkan putranya meninggal telah ditangkap. Korban kecelakaan lalu lintas di kawasan agreg Kabupaten Bandung ini sempat dibawa kabur oleh pelaku yang menabrak putranya. Kasus ini baru terungkap setelah jelasah dua korban ditemukan ratusan kilometer dari lokasi di aliran sungai Serayu. Menurut Etes Hidayatullah, ia bersyukur para pelaku telah tertangkap dan keluarga hanya bisa berharap proses hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Meskipun para pelaku adalah anggota TNI Angkatan Darat. Dari pihak keluarga tetap hukum harus ditegakkan, karena kan di Indonesia ada hukum sesuai dengan undang-undang. Ada hukumannya, itu harapan dari keluarga. Kalau emang oknum TNI, ya kita serahkan sama POM. Dalam kasus tabrak lari tersebut, korban Handi dan Salsabila sempat dibawa oleh pelaku ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga tak menemukan keduanya di rumah sakit. Korban ternyata dibuang ke sungai dan jenazah keduanya ditemukan ratusan kilometer dari lokasi kecelakaan. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin melaporkan.